Yo what's up guys Kali ini ketemu lagi sama gue Adit dari HopeCycle Ini ke tech and tips ya Tech and tips yang episode kedua ini gue bakal ngebahas soal stem Nih macem-macem stem yang ada di pasaran Sama finishingnya itu bagaimana dan ukuran-ukurannya Oke ikutin terus ya Nah ini yang pertama nih kita ke stem yang ada di pasaran itu ada dua tipe sekarang ini Ada front load dan top load di atas Top load itu clamping barsa di atas dan front load itu clamping barsa di depan Nah untuk bahannya sendiri itu ammonium ya Ammonium seri seri 6 dan seri 7 Nah kalau seri 7 itu sih udah pasti stem itu akan mahal karena lebih keras stemnya Dan itu sih udah overkill dibilang ya kalau pakai seri 7 itu Udah berlebihan Kebanyakan pakenya seri 6 Nah sekarang untuk pembuatan stem ini Pembuatan stem ini ada dua macem nih Dua macem cara tuh finishingnya tuh dua macem Nah kalau yang ini pertama Stain 4 gate ya Ini dari aluminium panas Aluminium panas lagi Aluminium padet dicairin Terus dimasukin cetakan tuh dipanasin kan Dipanasin sampai beberapa derajat sampai cair Baru dimasukin ke cetakan Nah ini jadinya stem 4 gate Bentuknya juga nggak terlalu detail Tapi untuk kekuatan sih ya udah terjamin ini kuat Tapi untuk harga ini lebih murah daripada stem yang CNC Yang mau kita bahas abis ini nih Nah ini sekarang CNC nih Stem CNC itu dari aluminium padet Terusnya dimasukin ke mesin Mesin diprogram sama komputer Jadi kayak dipahat gitu sama mesin Nah ini jadinya lebih detail Lihat Tuh detail banget kan Hai Harganya ini jauh lebih mahal dari stem 4 gate Halus banget dah pokoknya Kalau dipegang halus Lebih halus daripada stem 4 gate Oke sekarang kita masuk ke geometri atau speknya nih Apa sih reach apa sih rise tuh gitu ya kan Nah ini gua bakal jelasin nih Yang pertama itu reach Reach itu adalah panjang Panjang stem nih Panjang stemnya Nah gimana cara ngukur panjang stemnya Nah lo lihat aja nih lubang fork nih kan Ini lubang fork Nah dari tengah lubang fork ini sampai ke clamping bar nih Lukurnya nih Itu reach Jadi panjang kedepannya stem ini Nah rata-rata stem jaman sekarang itu Sekitar 45 mili sampai 53 mili lah Nah kalau makin pendek stem itu juga Makin responsif Makin responsif buat main street tuh rata-rata pakenya 48 Nah ya 45 lah sampai 48 mili Reach nya Terusnya buat main terbang terbangan itu diatas 50 Diatas 50 50 mili Nah gini Nah reach ini juga bisa ngebantu lu nih Kalau misalkan lu Frame nya kepanjangan Frame nya kepanjangan Nah lu coba carilah Frame yang reach Eh stem yang reach nya tuh lebih pendek Nah terus kebalikan nya juga gitu Kalau frame nya kependekan Cari yang reach nya panjang Jadi gitu Tuh cara ngakalin kalau frame kepanjangan Lalu tinggal ganti stem nya aja Lebih pendek Dan lu pasti bakalan ngerasa beda Ngehandling sepeda lu Oke berikutnya ini adalah Rise ya Rise itu tinggi ya Tinggi stem Nah tinggi stem nya tuh bisa diukur tuh Dari tengah clamping ini nih Tengah body stem ini Tengahnya Di tengah sini Sampai ke Tengah clamping bars Nah tingginya disini Sampai sini tingginya itu Tinggi rise nya Frame stem nya Nah kalau misalkan Ini fungsinya buat buat apa sih Ya kan buat rise itu Rise di stem itu Nah kalau misalkan stem Eh bar selalu itu kependekan Lu bisa cari stem yang lebih tinggi Risenya Ini walaupun kelihatannya sama ya Ini sama sama top load Nah lu liat tuh Beda kan lubangnya kan Walaupun sama Top load Ini lebih pendek nih rise nya Yang ini nih Yang animal ya Nah ini Lebih tinggi Rise nya Nah rise rata rata itu Sekitar 22 sampai 45 mili Tingginya Nah ketiga Itu adalah Slag high Slag high itu adalah Tinggi Tinggi si body nya ini nih Body stem ini nih Body stem ini Tapi ini sih gak Gak terlalu berpengaruh ya Karena ini pengaruhnya Untuk Spacing fork lu Jadi kalau misalkan lu nyari yang lebih Lebar ini Lebih tinggi High nya Headset lu tuh paling Jadi pakai sedikit Sedikit Spacer nya Sedikit jadinya Lebih turun jadinya Gak perlu spacer tambahan Tapi ini gak terlalu berpengaruh ya Kalau stack high ya Jadi Semuanya sih Tergantung sama lu Semuanya nih Lu pilih sesuai kebutuhan lu Stem ukuran berapa Dan Budget lu juga Mau pakai yang CNC apa yang Forget Kayak gitu aja sih paling sih Untuk stem ini Kalau misalkan Ada tambahan Lu komen aja di bawah Kita bahas bareng-bareng stem ini Oke Dự Ciao Sampai jumpa